Apakah Kristus datang untuk merubah yang haram menjadi halal? Bila iya, apakah urgensinya harus merubah suatu ketetapan? Apakah dikarenakan peraturannya yang sulit? Atau mungkin peraturan yang mengedada? Dimanakah tertulis di Alkitab hal mengenai perubahan semua yang haram menjadi halal? Kata haram terdapat di ayat ini yang dalam bahasa Ibraninya, Tamei. Kata Tamei dapat berarti sesuatu yang tidak boleh didekati, disentuh, ataupun juga terlarang berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam konteks imamat pasal 11 berarti binatang-binatang yang ditetapkan terlarang untuk disentuh, apalagi diolah menjadi makanan. Jadi kata haram bukanlah mengacu kepada makanan, melainkan binatang. Bukan makanan haram, melainkan binatang haram. Bila disentuh saja tidak diperkenankan, apalagi diolah menjadi suatu makanan. Tetapi kata Tamei tidak hanya terdapat di ayat ini, ataupun dalam konteks binatang-binatang yang dilarang disentuh. Tetapi juga di ayat berikut. Seseorang menjadi haram, atau najis, yang dalam bahasa Ibraninya, Tamei, bila menyentuh mayat. Tidak hanya untuk manusia, kata Tamei juga terdapat di ayat berikut. Yang berarti suatu tempat yang menjadi najis, ataupun haram, dikarenakan menyentuh sesuatu hal yang dilarang, atau ditetapkan oleh suatu aturan yang berlaku. Kristus tidaklah merubah ketetapan-ketetapan Tamei. Tidak ada sama sekali tertulis di perjanjian baru mengenai hal tersebut. Jelas ketetapan Tamei, yang dalam bahasa Indonesia-nya haram ataupun najis, berasal dari Yahua Bapak. Segala sesuatu yang berasal dari Bapak di sorga pastilah untuk kebaikan semua umat manusia. Kata Tamei berarti, sesuatu yang dilarang disentuh oleh manusia. Jika seorang manusia menyentuh apa yang sudah ditetapkan dilarang, maka orang tersebut menjadi najis. Jika suatu bangsa bersepakat untuk menyentuh apa yang sudah dilarang, maka tanah tempat bangsa tersebut berdiri akan menjadi najis. Dunia tempat kita berdiri sebenarnya sudah menjadi najis, dikarenakan itulah bumi akan memasuki masa seribu tahun. Di mana tanah yang najis akan menjadi tahir. Yang mana orang-orang percaya yang mengasihi Bapak di sorga dan mau dengan sepenuh hati melakukan semua perintah-perintahnya, tanpa terkecuali, akan memerintah dengan dasar ketetapan-ketetapan yang berasal dari Bapak di sorga dengan tubuh kemuliaan. Terima kasih, Yehusya Kristus memberkati.